What's up this goal fans, welcome back to timeout Shok banget, tapi masih lihat beritanya di ESPN Tiba-tiba, unretired himself Katanya gara-gara dia habis ngobrol sama Lebron James Dan juga kemarin habis nonton MU Nonton Christian Ronaldo hat-trick kali ya Jadi mikir, wah gua masih bisa nih Mainnya di level mereka juga Akhirnya dia decided to play one more season Dan dia bilang katanya ada unfinished business With the Tampa Bay Buccaneers So, aku pikir banyak banget fans NFL yang hari ini Masih exciting banget dengan berita ini And of course, hari ini pun gua juga udah upload Satu video trash talk Bersama calon most improved player Di IBL, yaitu pemain dari NSA Mountain Gold Team IKA, Henki Infandi Dia merupakan Interview pertamanya dia, dia makanya malu-malu Dan masih belum bisa cerita tentang lu banyak Tapi tetep menurut gua seru Interviewnya, apalagi dia ngobrol tentang Kenapa dia memilih basket over Sepak bola, lalu juga pengalamannya dia menjaga Akim Scott, jadi pastikan Kalian support dan juga nonton video tersebut Setelah nonton timeout hari ini, kasih like Kasih komen, dan memang kayaknya gampang banget kok guys Untuk support channel ini, kalian cukup nonton Video-video gua secara full Jangan di skip iklannya And of course kasih like, kasih komen Dan kalau kalian ingin support channel ini lebih jauh lagi Kalian bisa join my membership program Memang membership gua lagi agak sepi sih sekarang ini Konten eksklusifnya, tapi minggu depan Tentang aja, kita Jumat udah berangkat ke Amerika Minggu depan akan ada eksklusif konten Travel for Basketball dari Chicago Indiana Memphis, Atlanta mungkin Dan juga ada Dallas juga Jadi pastikan kalian kalau gak mau ketinggalan Dan keseruan Gua jalan-jalan Untuk ke patung Michael Jordan Gila katanya juga Gua gak tau sih Kata bokap gua, banyak banget lah auranya Michael Jordan Dan juga pernikah-pernikah Michael Jordan disana Gua penasaran sih, siapa tau bisa lihat-lihat juga disana Jadi kalau kalian pengen nonton Travel for Basketball Pastikan kalian langganan cari gampang banget Kalian misal ke homepage Youtube channel gua Klik join, lalu ikutin aja stepnya Harganya juga murah banget dan sangat terjangkau Yaitu 20 ribu per bulan yang kalian bisa membantu Agar channel ini bisa hidup terus ke depannya Karena kemarin aja Time out dengan thumbnail Klee Thompson tuh gak gitu ngangkat banget loh Gua pada expectnya bakal 10 ribu views lah Tapi ternyata belum nyampe Kalau baru 8 ribu doang Kemana nih para Dark Nation Apalagi pada ujian semua lagi UTS Jadi kalian lihat, tiap hari gua mikir Apakah eranya time out udah selesai Kadang-kadang gua mikir Waduh mungkin udah ganti segmen baru kali ya Tapi hopefully belum ya Itu hanyalah keresahan gua dan insecurity gua aja sih Tiap harinya semoga aja sih Time out umurnya masih panjang ya Karena gua seneng banget bisa ngobrolin basket Dan baca komentar kalian setiap harinya So much again Thank you so much semua Time out gang yang sudah selalu support Time out setiap harinya M4 karena kita akan masuk ke comment of the day Comment of the day datangnya dari Michael Serafim Ini kayaknya kedua kalinya secara 2 hari betul turut ya Gak kebayang sih kalo Klee Thompson main di IBL Itu hostnya akan bilang Boom boom bang bang berapa kali ya Shout out though to our boy Jerry Arvino Itu adalah merupakan jargonnya dia Kalo memang membawakan game-game IBL Susah loh di Indonesia mencari jargon Memang kadang-kadang gua jargon di Indonesia itu Keliatannya kayak so asik dan so seruan Jadi gua kadang-kadang gua Jadi dulu gua jadi komentator Gua gak pernah pake jargon sih Karena agak susah sih itu Tapi eh gua respect dong Untuk semua komentator di IBL Mereka melakukan tugasnya dengan luar biasa banget Satu hari 5 game itu gak gampang guys 5 game harus cuap-cuap Harus research Harus cari informasi Wah gila gua gak banyak sih Jadi gua salut banget sih sama semua komentator yang ada di IBL Respect to them And once again thank you so much dong Untuk Michael Starer Film Dan semuanya yang sudah meninggalkan komentnya kemarin ini Kalo gitu Ini gua dikasih suggestion Dari Lil Goat Kalo di tau Lil Goat sih tau semua lah di Discord gua Dia terkenal banget Dia adalah orang yang sering banget DMnya dibales-balesin Sama pemain NBA Pemain NFL Lalu juga pemain high school di Amerika Dia memberikan gua sehari untuk bikin Udah ada komentator day Harus ada lawakan of the day Gua gak tau kita bisa tiap hari nemuin lawakan of the day atau tidak Sebenernya lawakan hari ini ada dua Tapi gua pilih ini aja Semoga bisa konsisten kalo kalian punya suggestion Saran untuk lawakan of the day setiap harinya Kalian bisa kirimin aja ke DM gua Siapa tau Bisa gua masukin kesini Tapi pasti lawakan of the day hari ini adalah Memphis Grizzlies dan juga OKC Thunder Pake jersey yang warnanya sama Sama-sama putih guys Dan lucunya adalah Meka itu gak sadar pas lagi pemanasan Itu yang gua bingung sih Pas lagi pemanasan Cernanya kan kelihatan ya Cernanya sama-sama putih Tapi mereka baru sadarnya Itu semuanya satu-satunya Pas lagi mau jambol Itu aneh banget sih menurut gua sih Dan ini kayaknya gak pernah terjadi di NBA Walaupun tahun lalu Oke sih itu sama Atlanta Hawks ya Warnanya pernah mirip ya Satu orange satu merah gitu Tapi Pokoknya dia sama-sama putih men Gak bisa bedain temen sih Gak bisa bedain temen sama sekali sih Dan yang nonton juga pasti matanya sakit banget Iya Dan refereenya kasih sedikit lah Punchline-punchline dikit We can start the game until Memphis Can get the right jersey on Jadi sebenernya Memphis yang salah Harusnya Memphis pake baju dark Dan ini Nike Gak memang harus disalahkan sih Karena kadang-kadang Kebanyakan warna jersey sih Wah yang warna jersey jadi bingung juga Sebenernya jujur aja Tapi untungnya Memphisnya bawa jersey birunya ya And of course ini udah pasti akan masuk ke Shacting a pool Gak mungkin gak So that is our lawakan of the day Ini sebenernya take keempat Take keempat Jadi gue sebenernya udah dua shot Dua shot Jadi ini shot ketiga Hehehe Jadi gue tadi salah-salah beberapa kali So gue minumnya ini setengah aja guys Tidak, ya segini lah ya Ini gue harus abisin sih Gue gak tau kapan kita bisa live stream Untuk ngabisin monkey shoulder ini Tapi kita harus abisin Kita bikin satu sesi mungkin Minum-minum sebelum gue cabut ke Amerika But cheers though Karena lawaker kalah Karena lawaker hari ini kalah Jadi kita minumnya gak wine Kita hari ini minumnya whisky Seperti biasa ya Cheers to everybody Oh that shit Nasty Wuh Pedes banget coy Oke Lawaker hari ini mencetak sejarah Tapi sejarah yang salah Jadi mereka hari ini kebobolan Mereka gave up 48 points 48 point di kuartal pertama Dan itu merupakan poin terbanyak Yang mereka pernah kemasukan dalam sejarah franchise Mereka di kuartal pertama Dan Lakers hari ini dibantai dengan Phoenix Sun 140 111 Lakers Masih belum menang Sejak Andrew Drummond Makin Jake Carter Ngikutin gayanya Lebron James ya So karma is a bitch yo But Udah gitu AD Nambah-nambahin kasih coach bahwa Oh iya Phoenix Sun menang Gara-gara gue cedera aja tahun lalu Bro It was last season man Lo mendingin fokus tahun ini Tim lo bisa masuk ke play Internemen atau engga Gak asal ngomongin last season Karena last season menurut gue Ada AD pun I think Lakers gonna lose Mandana Gonna win against the Phoenix Suns Dan itu pasti juga quote dari AD Memberikan api-api Percikan api Untuk para pemain Suns hari ini Dan Dan Gua ya Goblok banget gue Gua tuh goblok banget gua rasanya Karena gua percaya bahwa Lakers tuh bisa turn it around Tapi trendset engga Ternyata engga Ternyata engga Gua salah total banget And they are just that bad The walkers are just that bad Apalagi hari ini ya Kayaknya kakinya tuh berat semua pemain Lakers ya Semua ga ada yang mau gerak Pas offense Semuanya tuh cuma ngeliatin Lebron Dribble, drible, drible Dribble Sampai shot clocknya sisa empat Habis itu Lebron maksa nembak Mid-range jump shot yang ga masuk Gak jelas banget Jadi gua rasa mungkin cuma pemain Lakers ngarep Ayo dong Lebron Opa Lebron Opa Lebron 50 points lagi 50 points lagi Opa Lebron Kita support aja nih Karena Lakers sejak All-Star break Belum pernah menang 0-7 rekornya saat Lebron tidak mencetak 50 point Sedangkan saat Opa Lebron 50 point Lakers tuh 2-0 rekornya ya Kasian sih tapi Opa Lebron Masa Opa Lebron suruh banting tulang kayak gitu sih Setiap game tega banget Memain mudanya Lakers Lebron hari ini 31 point 7 rebound Dan 6 asis Dia hari ini menjadi pemain pertama Yang berhasil mencetak 10.000 rebound Dan 10.000 asis Di NBA Jujur gua udah hopeless ya Udah hopeless banget sama Lakers Ya syukur-syukur bisa masuk play entertainment lah Tapi kayaknya susah sih masuk ke playoff Menurut gue ya Kita gak usah ngomongin defensenya Lakers lah Defense Lakers juga sayur banget Tadi ada satu dimana Satu sekuens Lebron 3 kali Gak balik ke defense kayaknya Gak balik ke defense Terus jalan kaki Habis itu dia minta Frank Vogel Untuk call timeout So ya Itu udah sum up The defense of Lakers hari ini Hehehe Dan di game kali ini Menunjukkan tim mana yang punya Kemistri yang bagus Yaitu Phoenix Suns And Devin Booker Was the best player on the floor Dengan 30 point Dan 10 asis Playmakingnya Devin Booker Nih orang gak terlalu banyak ngomongin Sebenernya gua overlook banget Tapi dia tuh skip passnya bagus Skip passnya dia tuh bagus banget Untuk nemuin shooter-shooternya Phoenix Suns Apalagi gak ada CP3 Jadi dia harus Mengambil beban juga Untuk jadi playmaker Menurut gua Untuk Phoenix Suns And he did a great job And of course defense-nya dia Defense-nya dia juga elite man Di bawah pertama Menurut gua elite banget Jadi Devin Booker Just on Under the level Menurut gua And of course DeAndre Ayton Dominated the game 23 point 16 ribuan Gue gak tau kenapa Lakers Naruh Stanley Johnson Atau Lebron James Di depannya DeAndre Ayton Ini jelas dimamam lah Udah pasti di abisin lah It was a joke man It was a joke By the Lakers man Kalo gua boleh bilang Si DeAndre Ayton ini A small ball killer Dia ya Michael Bridges Juga hari ini 18 points Di offense juga Dia gak settle Untuk 3 point Dan dia attack terus loh Malik Maung And Carmelo Anthony Ini Suns bener-bener pengen bante Lakers Mereka 4 game terakhir tuh Marginnya 21,5 point At least Per game-nya So ya Suns bener-bener Jadi daddy-nya Lakers Oke Kevin Durant Hari ini went off 53 point Untuk bawa Nets Mengalahkan Nick 110-107 Di game ini juga aneh banget ya Ngeliat Kyrie jadi penonton Duduk courtside Laksudu beli tiket Emang gak bisa minta ya sama Nets ya Kenapa harus beli sih Gua rasa kalo diminta sama Nets Juga dikasih ya Tapi emang ini ada peraturan Di New York Sampai KD call out Mayor New York Menurut gua agak aneh sih Masih lu boleh nonton Tapi lu gak boleh main Kalo lu gak divaksin Eh it's really weird man Gua sih berharap Kyrie bisa main lah Jangan jadi part time player terus lah Kasian Nets kalo dia jadi part time player terus sih Tapi KD juga gak kakuan sih Tadi lagi ngatain si phone-nya Mini Mini Ini dia pull up di depannya mukanya si phone-nya Abis kasih gesture yang Maaf ya Gesturenya kayak ngatain orang itunya kecil Itu gak kakuan menurut gua Tapi KD Seru banget sih kalo nonton KD sih Dia tuh gak takut men Dia gak takut untuk trash talk Dengan lawannya kemain namanya ambit Sekarang sama phone-nya Asik aja sebenernya gua sih Itu kayak memberikan tontonan Dan juga entertainment aja sih Buat kita sih Yang KD hari ini juga 9 assists and 6 rebounds KD hari ini nembaknya 19 dari 37 Gila gua gak inget sih kapan Terakhir KD nembak 37 kali sih Tapi itu sangat menyenangkan Gitu tau KD Mas sebenernya tiap game kalo mau 40 tembakan juga bisa ya Tapi KD did all this Without a lot of spacing Karena gak banyak shooter-nya Nets tadi yang hari ini bermain So that was really nice Karena apa ya Tembakannya banyak yang Tough loh menurut gua tadi Hari ini saat lagi lawan si New York Knicks Kudos to Kevin Durant Knicks tapi emang selalu ngelawan Lawan Nets ya Seru banget game-nya Julius Randle 26 point Evan Phone-nya 25 point Tapi terakhir agak lamanya selesai Karena banyak free throw Bayi free throw Tapi KD tadi free throw-nya masuk terus Dan akhirnya Nets pun berhasil menang Oke Berikutnya ada Defensive battle Antara Boston Celtics Melawan Dallas Mavericks Kalo kalian suka offense Kalian jangan nonton game ini Karena ini semua defense 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 Dallas sejak ada Spencer Dinwiddie juga Makin jago menurut gua Tapi Dinwiddie terakhir nembak 3 point Operan nuluk pass dari Luka Doncic Untuk membawa Dallas Mavericks comeback Untuk menang 95-92 Atas botong Celtics Dallas karenanya rekodnya 9-2 Sejak ada Dinwiddie hadir Dallas di bawah pertama Kesulitan banget Untuk catap poin mereka Cuma 38 point Ini di bawah pertama Tapi babak kedua gantian Mereka Yang crank up Their defense Celtics susah banget Untuk nembus Pain area-nya si Dallas Mavericks Tatham tuh kalau hal cuma Satu atau dua kali doang Berasa Bisa ke basket tadi Di babak kedua itu Terus pembedanya adalah Dallas nembak 3 pointnya 10 dari 19 Di babak kedua Dan itu sangat membantu banget sih First terakhir Ada 2-3 point yang penting Yaitu Luka Doncic Dan juga Spencer Dinwiddie Doncic ini sesuai dengan 26 point 8 rebound Dan 8 asics Maxi Kleber Defense-nya Keren banget sih Di game kali ini menurut gue 3 blok Lalu juga dia 13 rebound Tapi terakhir ada bloknya Jalen Brown Dia bangkit Setelah didung sama Jalen Brown Sadis banget Dungnya Ntar kalian lihat di top place Tapi dia bisa bangkit Dan akhirnya dia Tadi ngeblok Jalen Brown Terakhir-terakhir menurut gue Itu juga lumayan clutch Dan Statsnya dia hari ini Kayak Dan Stroudman gitu sih 0 point 13 rebound Tapi Dallas Dallas Man Dia bermain banget sekarang Dan hari ini terakhir Dari NBA adalah Trae Young Yang drops 47 points Untuk membawa Hawks Mengalahkan Indiana Pacers Dengan skor 131 128 Trae Young Efficient banget Hari ini tembakannya Dia juga 7 dari 10 3 pointnya Kasian sih Trae Young Harusnya atak 40 point terus Kayaknya Ini hari ini Indiana Pacers lho Dia bilangnya cuma 3 point Walaupun dia udah 47 point Sadis ini ya Eh Kayaknya kita punya ke ideal Ada satu game yang gue ingin bahas Game nya Hang Tuah Melawan Run Speed Basketball Yang pecah banget Game nya seru banget Gila gue ngeliatin Itu yang nontonnya Pepalanya pusing semua Di Hang Tuah Di bawah pertama Gila sih Dia play perfect First half Unggul 41 19 Tadi di bawah kedua Adjustment dari Coach Koko Bagus banget menurut gue Dengan defense Si Defense si Run Speed Basketball Intensity nya naik Of course Bolanya kasih ke Akim Scott Ini adalah definisi dari Menggendong Definisi dari menggendong Karena Akim Scott Di bawah kedua Tiba-tiba poinnya banyak banget Gue gak tau berapa total poinnya Tapi gue tiap kali ngeliat Kayaknya Akim Scott lagi Akim Scott lagi Ngepoin Nah di quarter keempat Menurut gue Banyak banget Dumb turnovers Yang dilakukan Sama si Amartahang Tua Yang paling fatal Menurut gue adalah Si Anton Waters Anton Waters Melakukan foul Saat Akim Scott lagi 3 poin Dan itu menurut gue Yang menentukan game kali ini Dan akhirnya Dimenangkan oleh Marans Peak Basketball Walaupun memang setelah itu Ada hero Dari Marans Peak Basketball Yaitu Kyang Lim Di mana Ataupun namanya Agus Salim sorry Agus Salim Dia offensive rebound Layup Mis Layup Dari si Akim Scott Terakhir itu Lalu dia tembak langsung Itu kong hati 0,6 detik Lalu bolanya masuk Ya Itu adalah Juga jadi game winning shot Untuk Run Speed Basketball Hari ini Kyang Lim tapi His name is You know Dipuji-puji sama Adil Lohorn juga kemarin nih I think his name is on the rise Salah satu big man muda Yang berbakat juga di IBL Tapi tadi menurut gue Akim Scott itu gila sih Itu dia pinter banget Manfaatin switch Untuk cari foul juga sih Tadi untuk si Run Speed Blast Bahwa Akim Scott OP sih OP banget 31 poin 16 rebound 4 steals Karena gak ada si Shane Hayward Dia rebound aja 16 Mungkin dia salah satu pemain yang paling pendek di lapangan Salah satu pemain yang paling pendek Dan dia harus rebound tuh ngelawannya Anton Waters Lawannya si Q Cutten Lalu ada Fafa Tapi tetep bisa 16 rebound Wah ini gila sih Ini orang sih sakit sih jagonya sih Jagonya umur 38 tahun lho Umur 38 tahun tapi Rans Kasih dia bonus lah Kasih dia apa Mobil Tesla Atau apa Karena udah pantas banget Gue tuh naikin gajinya langsung Naikin gajinya juga Gak apa-apa sih Tapi pasti Itu adalah yang gue ingin bahas dari IGL Sekarang kita masuk ke prediksi Untung Nyx gue kemarin bener ya Gue udah ngeri-ngeri tuh Gue tinggal tidur ngelain ini Tapi bisa cover Plus 5.5 Lawan Brooklyn Nets So Nice Akhirnya bisa cair lagi Besok ada 9 pertandingan Paling feeling Gue gak tau sih Sebenernya gak ada yang paling feeling sih Sebenernya gue Tapi gue ada yang memilih Bucks minus 1 Lawan Utah Jazz I am so sorry Kingkin Kingkin I'm sorry Gue megang tim lu lagi Semoga gak jinx besok ini Kita coba jinx si Kay Miltner Mungkin besok Kay Miltner akan jago banget men ya Akan mungkin jadi Michael Jordan besok ini Tapi pasti Bucks ada Brooke Lopez Ada George Hill yang comeback Semoga bisa nambah kuat Dan juga depthnya Milwaukee Bucks Sebenernya besok untuk Utah Jazz Kayaknya Rudy Gobert questionable ya Untuk main nih ya Jadi semoga besok Box gak ngacau deh Semoga bisa menang besok ya Good luck everybody And top style Smallsturner yang tadi gue pengen jadiin Sebenernya lawakan of the day juga Karena ini kembali dateng dengan outfit yang tangannya gak keliatan Gue gak tau sih Katanya ini mungkin lagi ngetrend di Amerika Dengan tangan yang kepanjangan gini But this outfit menurut gue is a big big L This looks really bad Habis itu abang dibuk lah Udah paling ganteng lah Simple tapi super cool dengan kacamata hitamnya Cana merunnya gue suka banget sih Ini asik banget sih stylenya dibuk Oke Lalu kita masuk ke top place Jalen Green Wah ini naik elevator ini Untuk nangkep alley-oopnya Ini lompatnya tinggi banget sih And look at ini Jason Hayes Wah neka juga nih big man Between the leg dung On a fast break Wow That is such a nice thing And player of the day Hari ini tentunya adalah Kevin Durant 53 poin 9 asis 6 rebounds Gendong juga Kayak Hakim Scott It was a gendong job For KD Tadi untuk bawa net Mengalahkan New York Knicks And that is why He is our player of the day Time out game Ini dulu untuk time outnya hari ini Thank you so much guys For tuning in Semoga kalian nonton secara full So I really appreciate everybody Hopefully you guys enjoy today's content Semoga kalian tenang juga Untuk dengerin gue ngomong tentang basket Jangan lupa untuk tinggalkan komen Untuk diskusi juga Di comment section di bawah And once again Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment Jangan lupa untuk subscribe juga And yeah Thank you guys for watching I will see you guys again Very soon Peace out Sub indo by broth3rmax